Saat ini dunia memang tengah menggandrungi teknologi artificial intelligence alias kecerdasan buatan. Memang dengan kecerdasan buatan ini, sesuatu dapat bergerak sendiri tanpa perlu dikendalikan manusia. Namun apa jadinya jika senjata berkonsep otonom, akankah membuat dunia kita ini aman atau justru akan menjadi ancaman bagi dunia? Sebuah drone diciptakan untuk menjadi senjata yang mematikan. Selain bentuknya yang kecil seperti serangga, drone dapat menembakkan peluru. Drone dibekali teknologi kecerdasan buatan sehingga bisa terbang dan bermanuver tanpa perlu dikendalikan manusia. Drone ini juga sulit dilumpuhkan karena mampu menghindar dari serangan. Dengan kecerdasannya itu, drone otonom ini bisa dengan mudah mengincar targetnya. Siapapun, dimanapun. Drone dengan intelijensi tinggi seperti ini siap diproduksi massal, baik untuk kepentingan militer, swasta, atau kepentingan pribadi. Video mengenai senjata otonom ini bukanlah kenyataan. Video dibuat oleh sebuah organisasi antisenjata sebagai bentuk kampanye menentang produksi senjata otonom. Video kampanye tersebut memperlihatkan ancaman atau dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari kehadiran senjata otonom. Dalam video diperlihatkan, senjata otonom mampu untuk melumpuhkan kelompok teroris. Sekaligus, mengincar anak sekolah. Para penggagas kampanye anti-senjata otonom yakin, sangat berbahaya untuk mempercayakan senjata pada sebuah mesin. Mereka memprediksi akan banyak korban berjatuhan dari senjata otonom, mulai dari lawan politik, saingan bisnis, hingga orang tidak bersalah sekalipun. Apalagi sejumlah negara diisukan tengah mengembangkan robot pembunuh dengan kecerdasan buatan sebagai persenjataan militer. Isu ini bahkan telah sampai di meja PBB dan dibahas dalam Konvensi Mengenai Senjata tahun 2014 lalu. Beberapa tahun belakangan, dunia memang dipertontonkan dengan teknologi artificial intelligence alias kecerdasan buatan. Para produsen produk teknologi ramai-ramai membekali produk mereka dengan teknologi artificial intelligence. Teknologi AI seakan mampu menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia, dari perangkat kecil di rumah hingga sektor transportasi. Dengan alibi kecanggihan dan mempermudah kehidupan, teknologi AI cepat diterima oleh masyarakat. Memang tidak semua yang mendukung. Beberapa figur besar di dunia teknologi justru merasa teknologi AI perlu dibatasi. Pemilik perusahaan SpaceX dan Tesla, Elon Musk, mengatakan teknologi kecerdasan buatan ibarat memanggil iblis ke dunia. Musk yakin kecerdasan buatan yang ditanamkan pada mesin atau robot berpotensi menjadi bumerang bagi manusia. Sementara pendiri perusahaan Microsoft, Bill Gates, sangat khawatir dengan liarnya perkembangan artificial intelligence. Khusus untuk senjata, kehadirannya memang selalu menjadi kontroversi, terlebih dengan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan. Ibarat dua mata pisau, di satu sisi senjata mampu menciptakan keamanan, tapi di sisi lainnya bisa menjadi ancaman. Terima kasih telah menonton!